Hai ke mulai Bora mulai hopo mulai tanggungnya suidak juta ini mari mati apa mari suka bismillah yaaah kita mau merosin Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Dian Ditewan satu sawal 1443 hijri jadi ini hari ini aku bikin videonya pas satu sawal mungkin teman-teman sedang badan badan itu apa ya maaf-maafan sama keluarga sama tetangga sama teman-teman pokoknya gitulah dan saya disini ya kerja dong aku belum telepon keluarga ya teman-teman ini sekarang sudah jam 11 jam 11 siang kenapa saya belum telepon keluarga ya karena masih kerja kan kerja terus telepon-teleponan kan ya gak enak ya sama majikan terus kemudian alasan yang lainnya adalah yang di rumah pasti masih sibuk keliling-keliling ke tetangga-tetangga kayak gitu datang kedatangan tamu pokoknya yang rumah masih masih sibuk sama kegiatan badannya jadi saya nanti kalau telepon sekarang ya gak fokus gak fokus maaf-maafannya kuadu telepon nangis-nangis misek-misek terus kemudian ada tamu klo nuon gitu kan ya mosok nangisnya depending kan gak enak banget jadi ya nanti nunggu nunggu rehat sekalian terus sekalian mereka juga yang di rumah sudah selesai acara maaf-maafannya halal-halalnya jadi kita nangisnya bisa fokus nangisnya bisa diberulkan gitu tanpa ada mandek-mandek karena ada tamu kayak gitu kalau siang kan biasanya tamunya ya weh seraduk berkurang terus ya pada rehat di rumah nanti dilanjutkan sore biasanya seperti itu kalau di tempat saya ya jadi badannya itu ramainya itu kalau pagi sampai siang soalnya ke tetangga-tetangga gitu ngubeng yang pertama tetangga-tetangga saudara yang deket-deket terus nanti kalau sore itu biasanya saudara yang agak jauhan gitu jadi ya beginilah anak rantau itu teman-teman yang ada di perantauan dimanapun berada jangan baper ya kalau seumpamanya keluarga kita enggak ada yang nelpon kita duluan karena kenapa mereka mungkin kalau mau telpon kita itu mereka takut kalau mengganggu pekerjaan kita terus kemudian kita dimarahi oleh majikan jadi mereka enggak tahu kapan kita senggangnya kapan kita longgarnya jadi mereka itu kalau mau nelpon duluan itu serba salah jadi ya jangan baper ya kalau seumpamanya keluarga kita enggak ada yang nelpon duluan atau nanyain kabar duluan atau gimana pokoknya intinya kalau keluarga kita di rumah enggak ada yang nelpon kita duluan jangan baper lah jangan dikit-dikit dibuat sakit hati ya teman-teman bus nujon saja berprasangka baik oke saya sedang menyiapkan obat-obatan buat simpah ini refill ya karena setiap hari diisi ulang dan hari ini itu Alhamdulillah ya setelah beberapa tahun eh beberapa tahun ya saya lupa tahun kemarin-kemarin itu kayaknya sepertinya enggak ada sholat jadi tahun ini Alhamdulillah diizinkan sholat teman-teman ini tadi juga banyak yang menghubungi saya via whatsapp mohon maaf lahir dan batin gitu kok iya mengucapkan ucapan minta maaf idul fitri gitu loh mengucapkan sesuai biasanya seperti itu tapi belum ada satupun yang tak jawab bahkan teleponnya mas kameramen pun enggak terangkat karena apa karena saya belum minta maaf belum badan belum sungkem sama ibu saya karena dosa saya yang paling banyak itu sama ibu saya karena apa karena saya sama ibu itu wataknya sama-sama keras jadi kita itu kayak sering eh bengkerangan gitu loh sering beda pendapat pokoknya dosaku yang paling ngekeh sama ibu dan sebelum saya mohon maaf sama ibu yang lainnya belum yang lainnya belum nanti kalau sudah saya badan atau silaturah itu apa ya halal-halal sama ibu saya baru yang lainnya pokoknya yang belum ada yang tak jawab belum aku belum badan sama siapapun belum halal-halal sama siapapun sebelum saya halal-halal sebelum saya badan sama ibu pokoknya ibu nomor satu yaudah teman-teman saya mau melanjut masak dulu karena sekarang sudah jam setengah 12 nanti kalau istirahat telepon moga-moga nanti saya bisa video ya soalnya kalau nangis itu saya itu welek banget jadi kalau video itu kayak enggak saya gitu loh ini obatnya cuma 5 biji harusnya itu 6 yang satu aspirin tapi enggak tahu kenapa majikan kok belum ngambil jadi obatnya cuma 5 ini masih kurang 1 hari ini aku masak gambas lagi ya teman-teman terus kemudian nanti tak campur sama kerang ini ini bolengen karena gambasnya yang tak campur kerang jadi ya harus pakai jahe biasanya kan tak bumbunya apa-apa hari ini tak kasih jahe biar tidak amis terus ini ya bulengen sisaan jadi jahe sama gambasnya podok-podok bulengen tak sigar jadi 4 ya kemudian diketok-ketok seperti ini ini motongnya bebas malah ngena ini kering guys dijadikan satu kesini biar penak hari ini aku masaknya cuma ini aja karena yang lain bling lerang teman-teman guys oke minyaknya sudah panas ya tak masukin jahenya kemudian gambas dan garam ini nanti kalau gambasnya sudah setengah matang baru kerangnya dimasukin soalnya nanti kalau dimasukin bersamaan kerangnya itu lau tiao lau tiao itu overcook gitu ya ini tuh bawang putih terus kayak lopo anu itu loh yang lobak dikeringkan itu apa pokoknya ini gak tau ini pak bos pulang dari makan-makan di luar gitu terus pulangnya bawa ini ini kayaknya bumbu-bumbu apa gitu nah ini bumbu ini tadi tak buat loreng telur jadi ini tak campur sama telur gini dikocok-kocok terus kemudian telurnya digoreng ini favoritnya majikan banget pak ini sudah umup sudah teman-teman tak tambahin air dikit kemudian tak masukin kerangnya airnya dikit aja banyak-banyak saya ingin umup dulu baru dimasukin kerangnya sudah umup sekarang tak masukin kerangnya semua harus terendam air kalau tidak begitu tidak gelap tidak gelap buka tak tutup biar cepat bismillah terus dikasih kemudian kemudian melocot melocot ada airnya muncrat semua bismillahirrahmanirrahim pak bos itu sukanya telurnya diura-ari seperti ini ya sekarang adem 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 juga jadi saya mau bikin video di kamar ini nanti kalau diceluk-celuk simbah ya sembuh dimulai sekarang 2.000 tahun 2.000 tahun lantai lantai tas balik aku aku temen aku enak tas balik batas kurang bahwa HP webin terbentuk ngopak gulonya pun telingkang kata dusok mukes banget nih sampai ya ispok-pokodos melukai ibu elanek lo butis berani singa ke penuh Eko yuk telepon akun dingin aku telepon arpe telepon esok mau mbakku rewelai termus awan nanti telepon kekene paling turu aku mbak pindir ini emang turu mbak pindir ini balik mo samper aku ya enggak rupi teleponnya enggak rupus apa kabar yulepomone HP ini kena ngomak boya timpak nih suara niki ibu dipangkat tingkatnya HP Neneng jiru kamar kono ke aku turun ngarep TV kayaknya kemulai warna mulai opo mulai sangunnya sudah juta timbangan ingin mulai relung tinggi tinggi liani urasa cuti lana jumbutan sakit nyapu wong kenewiswane popo musik ruwet taiwane untuk indonesia nisan nanti nampak kontrak nanti paling belawang metuwe saiki arpe solat ite nganuraiso nopo jenengi kon datak kon pcr bar pcr kon karantina seminggu mandak metu solat kita jenengi malah nantune malah mantune mbah ku tas kene pisang di karantina malah saiki sereleh metu nyantinya nanti koning umandek kemai malan omikron ngeja niki wis vaksin peng telur rasa niki orangnya ponnya popo moni nikini kasus seki masih positifoki gejalannya ringan ora berat kaya jaman sing omrik anu apa korona sing pertama kaya tapi kan yueneng mbae wiki umurnya semunuh kuih mbae kan ndak vaksin belas sing sama riki lak nulari mbae terus malah fatal kudulek coros sing nom nomnya ini kira masalah selamat pagi suara ku serak-serak soalnya semalam nangis ayo ada telepon sebentar ada telepon nerima telepon dulu jadi semalam aku tuh bisanya eh bisanya kemarin itu bisanya telepon rumah itu mualam banget jadi jam setengah sebelas malam ya kira-kira disini setengah sebelas malam berarti di Indonesia jam setengah 10 jadi aku telepon dari pagi siang sore malam gak nyambung gak nyambung tetap memanggil aja kayak gitu temen-temen terus sekalinya berdering orang itu enggak diangkat katanya ya mungkin di rumah lagi banyak tamu atau mungkin sinyal susah atau apa gitu lah jadi kayak gitu biasa lah seperti itu jadi nyambungnya itu sampai malam terus yang WA saya yang telepon saya itu enggak ada yang tak bales enggak ada yang tak angkat karena apa karena saya kan belum halal-halal belum minta maaf sama ibu jadi yang lainnya belum tak gober sampai mas kameramen berkali-kali mau halal-halal sama saya tak tolak nanti dulu nanti dulu nanti dulu saya sama ibu saya dulu baru sama kamu aku bilang seperti itu jadi saya itu sama mas kameramen dari pagi sampai malam teleponan itu enggak enggak ada halal-halal soalnya ya saya kan belum halal-halal belum maaf-maafan sama ibu saya jadi video saya minta maaf-maafan eh maaf-maafan sama mas kameramen itu jam 11 hampir jam setengah 12 setengah 12 malam setengah 12 malam soalnya sudah selesai sama ibu baru baru maaf-maafan sama mas kameramen sampai temen saya itu ada yang tadi tak telepon pagi tadi tak telepon soalnya dia kemarin itu pas hari ya lebaran itu bolak-balik telepon gak tak angkat WA gak tak bales sampai aku dibilang gini kamu sebenarnya itu kemana mati atau gimana ya telepon gak dibalas WA gak dibalas ya mau gimana kalau sama orang tua belum itu yang lainnya belum ini mali mati aku mali suka kita cerita nih ini aku telepon ibuku kira aku naik-naik sampai esik toko awan toko soe toko bumi aku juga waktawan wingi yong wono w nah wingi yong kata wuli aku di gini gisik yuk emak esik yuk hari liya nih aku telepon aku udah aku tak jawab jadi hari ini ini H plus satu ya H plus satu jadi hari kedua lebaran waktunya saya keliling buat halal bihalal ke saudara ke teman-teman dan yang lainnya jadi WA teman-teman WA WA teman-teman saya itu baru tak bales hari ini soalnya ya hari ini kan sudah sudah selesai sama ibu saya sampai temen kuiki sampai apal wes apal soalnya tahun-tahun kemarin juga seperti itu ini lagi nyiapin sarapan buat jimbah ya karena sekarang pada jam setengah sepuluh karena mbah ku hari ini bangkeng lagi teman-teman selamat menikmati